Presiden RI Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai upaya peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek yang memburuk beberapa waktu terakhir. Presiden menekankan empat arahan yang perlu dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Terima kasih. Meminta seluruh jajaran terkait untuk secepatnya melakukan intervensi yang dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek seperti rekayasa cuaca hingga ruang terbuka hijau RTH. Jangka menengah, Presiden meminta jajarannya untuk konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi masal seperti lintas raya terpadu LRT dan modal raya terpadu MRT. Terima jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hutan hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro5 dan EuroC khususnya di Jabodetabek. Sementara untuk jangka panjang, Presiden menekankan perlunya penguatan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya upaya edukasi terhadap seluruh komponen masyarakat. Tim Liputan Garuda TV melaporkan.